Terpaksa tutup bisnis kuliner karena corona, Gisela Anastasia enggan hitung kerugian. Gisela terpaksa menutup bisnis kulinernya untuk sementara waktu, karena wabah virus corona di Indonesia yang kian meluas. Enggan membeberkan berapa kerugiannya, ia lebih memilih untuk memikirkan hal yang positif. Gisela Anastasia jadi satu dari sekian banyaknya pelakon bisnis yang juga ikut terdampak karena wabah virus corona. Gisela sadar betul, jika wabah corona yang sekarang terjadi merupakan masalah yang serius. Sebelumnya diberitakan, Gisela terpaksa menutup bisnis kuliner demi mengikuti imbuan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Kendati demikian, penyanyi kelahiran Surabaya ini berusaha mencari solusi agar karyawan toko bisa tetap bekerja. Gisela pun mengaku enggan menghitung berapa kerugian yang dialaminya karena wabah tersebut, dan memilih untuk memprioritaskan hal lain yang lebih penting. Baginya, kerugian material bukan lagi hal yang harus dipikirkan. Menurutnya, saat ini yang paling penting ialah ia dan seluruh karyawannya masih dalam keadaan yang sehat dan bisa bertahan hidup. Untuk masalah kayak gini, kayaknya kita gak perlu dihitung kerugian, mending fokus sama hal yang positifnya aja. Sama orang-orang terdekat semuanya untuk semangat terus. Yang penting, masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Karyawan masih bisa hidup, masih bisa bertahan, gak ada yang kekurangan, kita udah cukup. Kalau bisa, saling berbagi. Ujar Gisela mengutip tabloid bintang.com Senin 20 April. Menghadapi masalah ini, mantan istri Gading Martin itu mengatakan, jika ia dan partner bisnisnya saat ini tengah mencari solusi terbaik untuk kelangsungan bisnis mereka. Bukan lagi mencari keuntungan, tapi bagaimana bisnis mereka bisa tetap berjalan, sehingga masih bisa menghidupi karyawan-karyawannya di masa sulit seperti sekarang. Gisela harus benar-benar memutar otak, bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari masalah ini. Gisela akan terus berjuang demi kelangsungan bisnisnya dan para karyawannya. Ia tak mau sampai para karyawannya harus dipecat, gara-gara bisnisnya teribas wabah corona. Sekarang sih lagi coba cari gimana caranya ngejual produk yang bisa dikirim-kirim aja, buat makanan atau frozen, atau apa gitu, mungkin itu bisa jadi salah satu jalan keluar. Aku sih mikirin karyawan, jadi gimana caranya karyawan jangan sampai gak kerja, karena mereka kan butuh untuk hidup juga kan, jadi dicari juga solusinya. Ya berusaha lah yang terbaik, jangan sampai ada yang dirumahkan banget gitu. Pungkas Gisel, bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam Anomali Sampai jumpa di video selanjutnya.